Kalau kasus Jessica Mirna, banyak banget yang nanya ke gue Apa bener kak lebih baik melepaskan seribu orang bersalah Daripada menghukum satu orang benar? Ternyata, emang ada-ada game-nya kayak gitu? Jadi, Mirna dia orang-orang bersalah tuh berkeliaran di luar sana Tapi jangan sampai kita menghukum seseorang yang jelas-jelas gak salah Coba lu tonton podcastnya Deddy Koguhir sama Otto Hasilpun Menurut gue, Om Deddy bisa nanya Pak Otto Karena Pak Otto lawyer kan Tapi kalau mengundang kejaksaan kayaknya agak ribet Jadi sebenernya hopefully kejaksaan bisa diundang juga di podcastnya Jadi semua kacamata publik itu bisa terbuka gitu kan Karena kalau kita denger dari sitenya Pak Otto aja tuh gak bisa sebenernya Mirna Kita juga gak patah Jessica kan Kalau memang Jessica bener-bener membunuhnya tuh gak? Gak masalah ya Selama bener-bener ada data faktanya ini diotopsi aja enggak Terus juga bukti si Andidanya itu malah ngomongin yang ada di kelas Bukan ngomongin yang ada di tubuh Mirna Padahal Mirna pada faktanya tidak diotopsi Jadi, lebih enak aku lihat dari two sides guys Dan gue mau ngajarin kalian satu hal Jadi dalam hukum ada yang namanya Rais Judikata Pro Veritas Habitual Ketika putusan dari hasil itu keluar Itu adalah kita anggap dan kita hargai adalah pukusan yang paling benar Dan kalian harus tau guys Kalau dari kacamata gue sebagai anak hukum Putusan hakim itu tuh 20 tahun menurut gue cukup adil Karena lo tau gak dakwaan dari pasal dakwaan dari gang 1 apa? 3,40 kalau HP 3,40 kalau HP tuh ancaman hukumannya tuh Hukuman mati atau penjara sumur hidup, Kak? Kayak sambung Jadi lo bayangin nih penjara sumur hidup Jadi kalau wajiz yang ada dapetnya tiga Antara tiga ini Kalau gak penjara sumur hidup, hukuman mati Atau dia bebas karena gak terbukti masalah Tapi karena gue yakin kayaknya hakim ini menerapkan Ada situ video Reo Dimana ketika ada keraguan-keraguan Berikanlah putusan yang paling rendah Atau yang paling ringan bagi terdakwa Makanya dikasih 20 tahun Ditambah lagi Argumennya Pak Otto Di podcast ini di konkurser yang bilang Kalau misalkan dia udah dateng ketemu Jessica Tiga tahun lalu Terus baru-baru ini ketemu Jessica Suruh dia pinta gerasi Ngakuin kesalahannya Walaupun Pak Otto pada faktanya adalah Pasal hukum dari Jessica ya Tapi Jessica masih gak mau mengakui Kalau dia adalah Bukannya karena dia sama sekali gak mau mengakuinya Kalau gue yang kayak Ya kak Jessica lo Lo 20 tahun kak Di sana Dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin Yang mengemparkan kontroversi Seputar peran Jessica Wongso Kembali mencuat setelah rilisnya film dokumenter Ice Cholmurder Coffee and Jessica Wongso Di Netflix Pengacara Jessica Otto Hasibuan Yakin dengan keyakinan 99,9% Bahwa kliennya tidak bersalah Otto mengungkapkan bahwa saksi dari luar negeri Membuktikan ketidakbersalahan Jessica Namun bukti-bukti ini Tidak dipertimbangkan dalam persidangan Meskipun ditawari grasi dengan syarat mengaku kesalahannya Jessica tetap menolak mentah-mentah Memilih menjalani hukuman penjara 20 tahun Daripada mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya Keputusan ini memilukan Otto sebagai pengacara yang peduli dengan nasib kliennya Kasus kopi Shanida ini terus menjadi sorotan publik Memunculkan pertanyaan mengenai keadilan dan kebenaran dalam sistem hukum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!